Pemirsa salah satu maskapai penerbangan swasta diduga melakukan pelanggaran syarat PPKM level 4, diantaranya surat izin masuk Kota Sorong. Hal ini dijelaskan Rotnisa Saboni, Senin siang di Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kota Sorong. Salah satu maskapai penerbangan swasta Sriwijaya Air diduga banyak melakukan pelanggaran PPKM level 4 yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Sorong, khususnya penumpang asal Surabaya Tujuan Sorong yang tidak memiliki surat izin keterangan masuk Kota Sorong. Tindakan pelanggaran yang dilakukan, maskapai penerbangan Sriwijaya menjadi presiden buruk ke atas instruksi PPKM level 4 yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Sorong. Hal tersebut dijelaskan Rotnisa Saboni saat melakukan tingkat koordinasi dengan maskapai Sriwijaya. Pelanggaran yang kami temukan selama kami bertugas dari awal PPKM sampai saat hari ini hari terakhir, Surat izin masuk yang bukan ber-KTP Papua. Itu yang paling sering kami dapati dan kami temukan di lapangan. Ya, sampai saat ini belum ada sanksi yang diberikan kepada oknum pedumpang ya, yang melakukan perjalanan tanpa didasari dengan surat izin masuk sendiri. Saat ini kami hanya menahan KTP yang tidak ada surat izin masuk, kami menahan KTP dan untuk mengambil KTP kami suruh rapid antigen. Antigen? Ya, rapid antigen untuk pelaku perjalanan yang tidak memiliki surat izin masuk. Oke, sampai dengan berakhirnya PPKM level 4, masih ditemukan banyak pelanggaran atau bagaimana Pak OI? Sekarang ya sudah berkurang, sudah berkurang. Hanya dua atau tiga paling banyak. Koordinasi selat Pak OI dengan maskapai sendiri yang ada di luar Papua Barat sejauh ini, bagaimana? Kami selalu koordinasi di setiap bandara asal yang menuju Kota Sorong, Jakarta, Surabaya, Makassar, Semarang. Untuk selalu koordinasi buat penumpang-penumpang yang akan datang ke Kota Sorong, yang bukan berkat dari Papua Barat, harus memiliki izin masuk. Selalu koordinasi dan memberikan arahan kepada maskapai-maskapai, yang tidak memiliki izin masuk, jangan dikasih terbang, sesuai surat edan oleh kota. Bisa direschedule, dan direschedule dari pihak maskapai juga tidak dipungut biaya. Jadi lengkapi dulu dokumennya, salah satunya surat izin masuk. Ya, seringkali dilakukan oleh maskapai mana nih Pak OI? Yang terakhir kami temukan itu maskapai Sriwijaya SJ570, asal penerbangan bandara Surabaya. Iya. Pelanggaran apa yang dilakukan itu benar-benar kali? Kami selalu koordinasi dengan maskapai Sriwijaya, asal Surabaya, agar selalu koordinasi dengan kami yang tidak memiliki izin masuk. Tapi pada saat waktu itu, kami temukan lagi. Dalam hal ini, berarti kami menganggap maskapai Sriwijaya, asal Surabaya, membangkang atau melawan surat edaran pemerintah daerah. Lexi Sitanala, CHWM Channel Terima kasih telah menonton!